Selain kali ini ada empat hal yang dia jauh lebih baik, jauh lebih berharga dari dunia. Hal ini disampaikan oleh beberapa orang sore. Kita bisa lihat dalam hitam Al-Muslimat, di Imam Ahmad bin Muhammad. Kita bisa lihat dalam hitam yang disampaikan oleh Imam Ibn Asakir, dalam hitam Nyatari. Kita bisa lihat di dalamnya juga dikuatkan oleh Imam Kutubi, Imam Taborani. Al-Muslimat, artinya bahwa statement ini kuat disampaikan oleh karaksinya juga bersanam dan dia betul-betul memang berhasil dari bagi. Dan kita rasa tidak, salallahu alayhi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker. Meskipun buka masker, ini ada caranya empat sebetulnya. Ada empat madhab. Madhab yang pertama biasanya kita pakai masker begini. Nah ini madhab pertama, mulut sama hidung ketutup. Madhab kedua, madhabnya Ustaz Firman. Begini. Nah ini madhab Ustaz Firman. Namanya madhab Firmaniyah. Kalau kita kenal lah banyak harafiyah, malikiyah, syafiyah, hambaliyah, ini madhab Firmaniyah. Yang ketiga, madhab yang mudah kuuntel-untel, lupa dia pakai masker. Lalu makan nasi muduh, sepuluh jengkol, apa-apa. Emang kan ini maskernya berubah dari putih, jadi hitam bener. Lupa dia. Yang keempat, biasanya madhabnya yang jaket hijau. Grab, gojek, sama jaket orange, sopi. Itu biasanya madhab keempat begini. Boleh berbicara ini, mantan banget ya. Mohon izin saya buka, biar agak lebih jelas. Karena yang akan kita sampaikan, Adalah dari apa yang Rasul sampaikan. Pak, terima kasih kepada Yang sudah memberikan kesempatan Mudah-mudahan kesempatan ini kita eksploitasi Kita manfaatkan dalam rangka Allah percaya Allah kasih kita sehat kesempatan Mudah-mudahan dengan manfaat Allah memberikan kita umur panjang Amin Sebab kita baru akan mati Kita baru akan meninggal Kita baru akan berpisah raga Dengan ruh kita Ajal datang Kalau sudah tidak ada manfaatnya Tapi kalau masih bisa mengangkat meja Masih bisa koneksikan internet ke Zoom Masih bisa melaksukannya aktivitas bermanfaat Itu tandanya kita masih sehat Yang kedua Kita bakal umur panjang Kalau rezeki kita masih ada Alhamdulillah masih ada kopi Klepon Meskipun belum diminum Tapi mudah-mudahan berharap Ntar bisa minum Ada apa Nasi apa di box-box itu Kue apa Lebus-rebus itu kayaknya romanya Mantap banget Ini makanan sehat Ini makanan sehat Luar biasa Jadi ke atas Masya Allah Ini makanan jarang ini Pisang rebus Makanan jarang Makanan orang-orang sehat Ini artinya Kalau rezeki masih ada Ini jangan ditutup aja Bukan Bukan Kalau kita bisa makan Itu namanya kita masih panjang umur Jangan ditutupin aja Saya contohin nih Saya buka Biar kita panjang umur Masih ada manfaat Dan masih bisa Ngerasain Terima kasih Allah Subhanallah Alhamdulillah Kelihatan Masya Allah Ini Fadi Aji Al-Rabbi Kuman Kukar Kibar Kalau dengah gitu Itu Aji Doa sama dia Berkah juga Luar biasa Maka Bersyukur kepada Allah Dengan selalu kita Memperbaharui Iman dan takwa kita Dengan mengucapkan Kalimat Alhamdulillahi Rabbin Alamin Berselam Berdapatin Kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa Innalil mala'ikati Malakun siyah Allah itu punya Malaikat siyah Malaikat yang SK-nya Warawiri Surat kerjanya Itu cuma satu Ngapain Wa'aduhu bisalah Tugasnya Untuk Mengembalikan Salam Yang kita Panjatkan Kepada baginda Kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sahabat nanya Rasul Bukankah Engkau Telah mati Bagaimana Selawat itu Kembali Apa kata Rasul Innalillahi Kedahharam Al-Arda Ala Adesal Al-Anbiya Allah telah Mengharamkan Buminya Merusak Tubuh Para Nabi Kalau mau Dibungkan Sekarang Itu tubuh Para Nabi Masih pada utuh Bahkan Ya Man Sallallahu alaihi Siapa yang Kemulian Berselawat Rudallahu alaihi Ruhi Allah kembalikan Duhnya Rasul Wa'arubuhu Bissalam Dan Salam kita Dikembalikan Maka insyaAllah Kita ini yang hadir Baik Zoom Maupun yang offline Offline dengan Prokes Zoom dengan niat baik InsyaAllah Ini bagian yang Nanti dijemput oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Rasul Aulakum bi Aulakum bi Yawmal Qiyamah Siapa yang Pengen aku jemput Nanti Aulakum bi Mereka yang Aksarukum Salatan alaya Mereka yang Banyak Berselawat Kepadaku Mari kita ucapkan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Raja Sayyidina Muhammad Kama salaita Sayyidina Ibrahim Wa ala Ibrahim Fil alamina Innaka Hamidun Majid Laisa minna Man lam Yerham Sabiruna Walam Yewakir Syarafa Kabirina Bukanlah Golongan Kata Rasul Mereka yang Tidak sayang Kepada yang Kecil Dan tidak Hormat Kepada yang Besar Ini mohon maaf Saya di atas Ya Sebetulnya Paling mudah Kayaknya saya Rambut Masih Masih hitam Aliran Hitam Kalau Di bawah Kayaknya Ada Aliran Putih Rambut Putih Kumis Putih Haji Putih Mudah-mudahan Kita Semua Husnal Khatimah Amin Ya Rahul Sepertinya disampaikan Oleh Sabfirman Barusan Siang hari ini Ada empat hal Yang Dia jauh Lebih baik Jauh Lebih berharga Dari dunia Hal ini Disampaikan Oleh Beberapa Orang Saleh Kita Bisa Lihat Dalam Kitab Al-Musnad Lil'imam Ahmad Ibnu Hanbal Kita Bisa Lihat Dalam Kitab Yang Disampaikan Oleh Imam Ibnu Asakir Dalam Kitab Nyatari Kita Bisa Lihat Di Dalamnya Juga Dikuatkan Oleh Imam Kurturi Ibang Taboruni Artinya Bahwa Statman Ini Kuat Disampaikan Literasinya Juga Bersanam Dan Dia Betul-betul Memang Berasal Dari Baginda Kita Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Yang Luar Biasanya Lagi Empat Hal Yang Lebih Baik Lebih Berharga Dari Dunia Ini Sudah Sampai Kasah Firman Kita Ini Umurnya Udah 40 Semua Biasanya Yang Udah 40 Itu Nilai Rawannya Selesai Jadi Kalau Udah 40 Insyaallah Aman Sebab Kenapa Amal Ustaz Jepri Al-Bukhari Ulang Tahun Ke 40 Besoknya Nabrak Pun Pinang Palanya Kejegot Pun Pinang Akhirnya Wafat Makanya Jagain Palak Ya Pak Palak Jagain Ada Palak Kejegot Mati Ada Palak Kejegot Hidup Ya Ya Mereka Pala Yang mana Pala Kita Kita Jagain Habib Muzir Al-Mushawak Majlis Rasulullah Yang Dengan Presiden SBG Dulu Luar Biasa Melakukan Aktivitas Aktivitas Mencerahkan Uman Itu Beliau Wafat Umur 40 Artinya Kalau Udah 40 Insyaallah Insyaallah Mudah-mudahan Kita Bisa Lewat Dalam Artian Bisa Lebih Bermanfaat Karena Jima Sakit Wafat Umur 40 Ricky Joe Dia Penyiar Radio Semalam Kalau Ricky Joe Masih Ada Luar Biasanya Dia Komentator Luar Biasa Itu 40 Lebih Ambil 41 Wafat Maka Mudah-mudahan Ini Berharga Karena Memang Kita Sudah 40 Tahun Berharga Karena Memang Banyak Imam Yang Menyampaikan Dalam Musnad Musnad Sahih Dan Yang Menarik Adalah Apa Yang Disampaikan Rasul Ini Disampaikan Oleh Trio Abdullah Jadi Ada Trio Abdullah Yang Memang Banyak Meriwayatkan Apa Yang Disampaikan Oleh Baginda Kita Rasulillah Salah Yang Pertama Adalah Abdullah Bin Umar Ibn Khattab Anaknya Khalifah Umar Bin Khattab Yang Kedua Adalah Abdullah Bin Amr Bin Amru Ibn As Jadi Tulisannya Sama A'in Mim Roh Jadi A'in Mim Roh Yang Satu Namanya Umar Pakai Dorma Yang Kedua Pakai Fatah Amru Ibn As Jadi Abdullah Anaknya Amru Ibn As Siapa Dia Mantan Gubernur Mesir Yang Ketiga Adalah Diriwayatkan Oleh Abdullah Bin Abbas Kita Tahu Abbas Ini Adalah Pamannya Rasul Jadi Ponakannya Rasul Coba Nging Nabi Nging Nabi Nging Nabi Nabi Ngeriwayatin Hadis Berarti Kira-kira Sohya Kuat Sering Ketemu Ponakan Nama Ingin Makanya Kalau Mengenangkan Nama Ingin Mulai Sekarang Jangan Pada Gondok Gondok Jangan Pada Kuat Kuatan Udah Nabi Aja Ama Abdullah Sering Nemu Jadi Uniknya Ini Hadis Hadis Mahal Kenapa Hadis Mahal Karena Trio Abdullah Yang Sangat Dominan Dan Kuat Meriwayatkan Hadis Ini Menyampaikan Ketiga-tiganya Tentang Hal Baik Itu Abdullah Bina Omar Ibn Khattab Apapun Abdullah Bina Amru Ibn Muaz Apapun Abdullah Bin Abbas Apa Yang disampaikan Oleh Trio Abdullah Ini Terkait Dengan Empat Hal Yang Lebih Berharga Daripada Dunia Disampaikan Oleh Beliau Trio Abdullah Ini Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Arbaun Jadi Kalau Udah Arbaun Berarti Berapa Tuh Empat Dari Jaman Kidoeng Sampai Jaman Yibni Jadi Jaman Adam Nabi Adam Sampai Jamannya Adam Smith Itu Yang Namanya Arbaun Tetap Empat Itu Kalau Suara Kita Dengar Anak Kita Nyanyi Wahidun Satu Isna Ini Dua Arbaun Tiga Eh Salah Satun Tiga Arbaun Empat Artinya Apa Empat Ini Adalah Bahasa Yang Sampai Kiamat Disampaikan Bahwa Arbaun Ada Empat Hal Idha Kunna Fika Jadi Idha Kunna Fika Kalau Empat Ini Empat Hal Ini Idha Kunna Ini kan Banyak Ada Empat Karena Lebih dari Satu Lebih dari Dua Lebih dari Tiga Maka Empat Kunna Jadinya Idha Kunna Ketika Empat Itu Ada Dalam Diri Kita Alam Fata Kaminan Dunya Maka Kita Tidak Usaha Khawatir Tidak Mendapatkan Dunia Yang Kita Inginkan Artinya Apa Kalau Empat Ini Kita Dapat Empat Ini Kita Kerjain Empat Ini Kita Eksekusi Dalam Kehidupan Kita Yang Sudah Umar 40 Ini Maka Itu Menghantarkan Kita Kepada Sesuatu Yang Lebih Baik Daripada Dunia Bahkan Bahasa Rasul Meskipun Dunia Itu Kita Enggak Dapat Tapi Yang Ini Kita Dapat Itu Lebih Berharga Ketimbang Kita Dapat Dunia Kemudian Yang Ini Ilang Namun Demikian Kita Juga Tidak Lupa Bahwa Allah Mengingatkan Kita Kita Disuruh Mengejar Akhirat Tapi Kita Enggak Lupa Hak Kita Bagian Kita Di Dunia Itu Artinya Bukan Kita Meninggalkan Dunia Bukan Bukan Kita Menyampingkan Dunia Bukan Bukan Kita Tidak Melirik Dunia Bukan Tetap Dunia Itu Kita Rebut Tetap Dunia Kita Gapai Tapi Kalau Akhirat Kalau Empat Ini Yang Kita Dahului Maka Dunia Pun Akan Menyertai Tapi Kalau Dunia Duluan Kita Ambil Empat Ini Kita Nggak Dapat Repot Nanti Pertanggung Jawabannya Ribet Nanti Urusannya Bahkan Banyak Hal Yang Kita Lihat Orang Kalau Udah Muafad Biasanya Suka Mesan Mesan Neng Bin Bin Mun Roh Rodya Rufo Jangan Jangan Dijual Ya Emang Napa Udah Punya Cina Orang Dijual Udah Amat Amat Materialnya Punya Orang Jangan Dijual Biasanya Pada Mesan Terkait Dengan Ini Maka Sekali Lagi Bukan Kita Meninggalkan Dunia Yang Kita Sekarang Ada Di Situ Yang Kita Rebut Kita Kita Cipakan Kita Rai Enggak Agama Mendorong Itu Tapi Idab Uda Fika Kalau Kita Di Sah Empat Ini Kita Rai Itu Luar Biasa Dunia Itu Sudah Ada Apa Satu Titik Mungkin Kita Masih-masih Pernah Ngerasain Apa Yang Kita Mau Kesampean Dapet Tapi Begitu Kita Sendirian Malum Ya Allah Tinggal Kita Berdua Sama Allah Rasanya Gitu Di Depan Mata Ini Ajar Itu Yang Kita Dapet Sudah Nggak Ada Apa Biasa Apa Dan Bagaimana Masing-masing Kita Ngerasain Itu Mau Yang Kecil Mau Yang Dede Dan Seterusnya Maka Kalau Empat Hal Ini Kita Rai Ada Dalam Diri Kita Dia Berharga Jauh Lebih Berharga Daripada Dunia Apa Yang Empat Itu Yang Pertama Adalah Hifz Amanat Yang Kedua Adalah Sidku Hadith Yang Ketiga Adalah Husn Mu'amalat Dan Yang Terakhir Adalah If Fatun Fit Amat Apa Itu Empat Hal Yang Tadi Kita Sebutkan Yang Pertama Adalah Hifz Amanat Hifzul Berarti Menjaga Kita Sering Dengar Hafiz Rumah Tafiz Itu Kan Rumah Nafal Bur Hafiz Berarti Yang Hafal Bur Bapak Ibu Perhatikan Kalau Hari Sabtu Sama Minggu Itu Ada Damai Indonesia Aku Di TV One Dulu Yang Ngaji Kore Nya Itu Nama Tulisannya Bapaknya Kore Kalau Laki-laki Kalau Perempuan Kore Itu Dulu Sekarang Tulisannya Apa Har Fiz Itu Artinya Buk Dia Menjaga Quran Jadi Himzu Itu Menjaga Amanah Dasarnya Bahasa Arab Dasarnya Kalam Rasul Perkataan Rasul Amanah Tapi Sekarang Sudah Menjadi Bahasa Indonesia Amanah Apa Itu Amanah Berasal Dari Tiga Uruk Alif Min Nun Amanah Iman Aman Aman Amanat Amanat Percaya Iman Yakin Aman Tentram Amanah Ya Untuk Kemana Mana Terjaga Maka Hibsu Amanah Adalah Menjaga Amanah Amanah Yang Dipercayakan Kepada Kita Seringkali Kita Kalau Mau pulang Kampung Atau Pergi Ditip Atau Lembur Di kantor Ditip Sama Tetangga Kita Ditip Kunci Kalau Boca Ulang Apalagi Kalau Misalnya Mudik Meskipun Kita Lama Enggak Mudik Kalau Mudik Begitu Pak RT Ditip Kontrakan Kuncinya Semarus Maksud Bintu Banyak Ini Saya Ngintip Rumah Namanya Titipan Amanah Cuma Boleh Dijagain Boleh Enggak Titip Saya Naik Kereta Mobilnya Ditaruh Di rumah Titipan Boleh Enggak Kita Bawa Keragunan Bawa Apa Kondangan Pasal Mau Enggak Boleh Itu Baru Mobil Gimana Kalau Yang Pulang Kampung Sendirian Bapaknya Doangan T Saya Pulang Kampung Ini Konci Rumah Konci Mobil Sekalian Amal Bini Saya Saya Titipin Kalau Misalnya Amanah Boleh Dilakuin Yang Lain Itu Bininya Dirending Rending Bagi Kondangan Itu Garisan Bini Ganti T Itu Kaga Bini Orang Sebelah Boleh Gak Gitu Enggak Boleh Nah Amanah Ini Cuma Boleh Dijagain Diliatin Enggak Boleh Di Apa Kita Lihat Rumah Amat Lihat Bininya Sehat Lihat Boca Anaknya Aman Gak Boleh Kita Ngajak Ngajak Kemana Gak Boleh Kenapa Cuma Boleh Dijagain Cuma Kadang Kadang Kita Ini Di Luar Aman Tentrem Gak Ada Yang Berkurang Tapi Di Dalam Teh Ini Potraka 150 Bintu Aman Gak Ada Yang Berkurang 150 Aman Rumah Rumah Juga Aman Mobil Aman Cuman Kadang Kadang Yang Berkurang Yang Di Dalam Begitu Lampu Belum Dimatiin Mau Matiin Lampu Tadinya Eh Hujan Gede Begitu Hujan Gede Di Lomok Kulkas Ada Anggur Ini Lebah Sebelahnya Ada Dispenser Ada Kopi Mana Kopi Gayo Itu Cobain Di Luar Gak Berkurang Tapi Di Dalam Orang Gerimis Hujan Gala macam Kedinginan Akhirnya Sekalian Harus Nama W A Apa Keji Rumah Lu Ada Kopi Gayo Gue Lagi Matiin Lampu Hujan Paling Jawabannya Hajar Minum Dengan Apa Itu Baru Boleh Ini Maka Agak Udah Di Habis Gegara Semuanya Gula Yang tadinya Penuh Tinggal Dikit Banget Kopi Yang tadinya Full Habis Artinya Apa Di Luar Mah Tetap Terjaga Tapi Di Dalam Justru Berkurang Ini Yang Kadang-kadang Kita Kurang Aman Maka Amanah Ini Menjadi Pintu Masuk Bahwa Allah Menitipkan Sesuatu Yang Berharga Di Dunia Ini Untuk Kita Jadi Kalau Kita Mau Apa Yang Kita Inginkan Tentunya Amanah Dulu Ketika Amarah Sudah Kita Jajah Hibzu Amarah Ini Tentunya Insya Allah Allah Subhanallah Akan Memberikan Yang Lebih Dari Apa Yang Kita Kira Kesehatan Luar Biasa Kita Tadinya Minta Jauh Dari Corona Doan Tidak Terinfeksi Dan Seterusnya Tidak Terpapah Tapi Ternyata Allah Kasih Lebih Dari Itu Duduknya Enak Blonjurnya Enak Apalagi Barang Gegaras Jagung Lu Enak Mudah Padahal Doanya Cuma Satu Terhindar Tapi Allah Kasih Yang Lain Ini Artinya Hibzu Amanah Kita Dituntun Untuk Menjaga Amanah Itu Dengan Sebaik Baiknya Yang Punya Anak Anaknya Amanah Yang Punya Istri Istrinya Amanah Punya Semua Kalian Emang Ada Yang Belum Menyai Istri Ada Alhamdulillah Itu tugas Satir Buat Memuin Segera Ini Sudah Kiamat Masih Doblo Baik Ini Artinya Bahwa Hibzu Amanah Kita Zaga Amanah Amanah Ini Dalam Rangka Kita Mengharapkan Rindu Allah Subhanahu Wata Meskipun Itu Bukan Hak Kita Jangan Ngaruh Karena Amanah Amanah Cuman Dititipin Enggak Boleh Di Apa Yang Kedua Setelah Hibzu Amanah Sidku Hadis Sidku Berarti Benar Jujur Hadis Perkataan Maka Yang Yang Menjadi Tanggung Jawab Kita Ketika Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Boleh Berharga Dari Dunia Kita Hanya Menyampaikan Sesuatu Yang Benar Benar Saja Kita Menyampaikan Sesuatu Yang Memang Faktanya Bukan Hoax Masuk Ke Handphone Kita Orang Ngeser Baca Dulu Ini Men Share Lagi Dibaca Kaga Dilihat Kaga Sudah Sarser Sudah Gitu Yang Dgeser Isinya Begitu Emang Sudah Baca Belum Sudah Share Anjalah Ini Mohon Maaf Pintunya Ada Di Kita Pintu Rezeki Pintu Dunia Ada Di Kita Kadang Kadang Pintu Itu Yang Kita Tutup Sendiri Allah Subhanallah Ubat Tala Enggak Bakal Rahman Rahim Allah Itu Pasti Ngasih Cuman Kadang Kadang Kita Yang Untuk Di Antara Yang Sikuh Hadis Kita Berusaha Untuk Menyampaikan Yang Benar Benar Saja Kalau Memang Itu Hoax Belum Kelihatan Kebenarannya Maka Kita Telah Ah Dulu Kita Tambah Dulu Atau Yang Lainnya Sekarang Lagi Musim Daftar Sekolah Anak-anak Libur Sekolah Daftar Sekolah Ada yang Gelombang Satu Gelombang Dua Udah Ampe Gelombang Udah Abis Itu Itu Ketika Kita Daftarin Ada Nama Yang Kemudian Katakan Misalnya Madun Madun Bin Mariam Ini Kan Bukan Lagi Jamannya Harun Lagi Bukan Jamannya Lagi Zakaria Berarti Kalau Kemudian Namanya Madun Itu Bin Mariam Berarti Manya Itu Walinya Harusnya Kemudian Disebuti Nama Bapaknya Harusnya Tapi Kemudian Dibuka Kakak Baru Dibuka Ya kan Nama Baru Sehingga Dibuat Disitu Adalah Nama Anak Yang Bernasad Kepada Ibunya Berarti Sini Ada Siku Hadisin Sesuatu Yang Tidak Tersampaikan Lihat Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dipanggil Sebagai Bapaknya Zaid Orang-orang Menyebutnya Zaid Bin Muhammad Zaid Bin Muhammad Sehingga Turun Ayat Yang Bapak Ibu Pernah Lihat Di Depan Pintu Rodoh Rodoh Itu Surga Taman Surga Di Antara Taman Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Rasul Sampaikan Mabayna Baiti Wa Minbari Antara Rumah Dengan Minbaku Itu Adalah Rodoh Mineriyah Dirjana Taman Di Antara Taman Surga Itu Itu Kalau Kita Keluar Dari Raut Kita Keluar Itu Ada Tulisannya Maka Muhammad Aba Ahalim Mir Rica Ikum Walakir Rasul Allah Bahwa Nabi Muhammad Itu Bukan Bapak Bukan Sekedar Bapak Tapi Dia Adalah Rasul Khataman Nabi Maka Allah Perintahkan Untuk Mengembalikan Nama Zaid Ibn Haritha Bukan Zaid Ibn Muhammad Itu Artinya Tidak Boleh Kita Merubah Nama Orang Merubah Nasam Orang Kita Harus Katakan Karena Itu Adalah Kebenaran Kita Demen Banget Anak Anak Kecil Lahir Tetangga Kita Lahir Murahkan Kita Apalagi Kembal Kita Minta Satu Dikasih Apalagi Mohon maaf Mungkin Orangnya Pulang Kampung Diamah Kita Babanya Nggak Tahu Tapi Kita Rubah Namanya Anak Ini Bil Kita Itu Juga Nggak Boleh Kenapa Siku Hadisin Tetap Yang Bener Itu Harus Disampein Bahkan Satu Kasus Ada Jawa Kemudian Memberhentikan Akad Nikah Ustaz Saya Saksinya Dia Nyusuhnya Mas Saya Cuman Saya Nunggu Nungguin Biar Ada Yang Ngomong Eh Sebetulnya Ada Yang Tahu Situ Tiga Orang Tapi Kok Dia Sampai Mau Akad Nikah Diam Aja Saya Merasa Harus Menyampaikan Bahwa Pernikahan Ini Harus Dibatalkan Kenapa Sedara Ini Subarang Apalagi Sekarang Susu Online Ada Susu Asi Online Kebayang Kalau Semuanya Anak Bayi Minum Susu Online Wah Kalau Gak Ada Yang Boleh Nikah Itu Garak Semua Artinya Apa Disini Siku Hadisi Kayak Kita Nyebrang Di Depan Tuh Kalau Saya Sering Nyebrang Di Kampung Saya Di Joglo Itu Kalau Orang Nyebrang Mohon Maaf Anak Sekarang Nyebrang Di Depan Matanya Maka HP Begini Main Mundur Kadang Kadang Kita Tarik Jacket Marah Marah Dia Lihat Itu Mobil Cembus Barunya Bilang Terinokasi Pertama Marah Jadi Pertama Kalau Ditarik Marah Dia Begitulah Kita Siku Hadisi Akan Ada Yang Terusik Akan Ada Yang Tidak Tenang Akan Ada Yang Tidak Nyaman Apalagi Itu Terkait Dengan Nasal Bahkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Mengulang Sampai Tiga Kali Tidak Sah Akan 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 Dilakukan Bigoiri Idni Waliyah Tanpa Idin Waliyah Sah Itu Artinya Bahwa Mengatakan Yang Benar Ini Luar Biasa Menjadi PR Kita Apakah Kemudian Yang Kita Sampaikan Benar Atau Tidak Katakan Yang Benar Meskipun Itu Pak Bahkan Allah Ingat Kita Bertakwalah Kita Kepala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Berkatalah Yang Benar Itu Yang Kedua Sikuh Hadisi InsyaAllah Kapan Dan Gimanapun Kita Berusaha Berkata Yang Benar Benar Saja Nanti Kalau Kita Mati Munkar Nakir Datang Itu Kita Nggak Pernah Ditanya Jabatan Kita Apa Enggak Kita Nggak Ditanya Hapal Quran Berapa Yus Enggak Kita Nggak Ditanya Hapal Habis Berapa Ribu Enggak Tapi Kita Coba Ditanya Menrobuka Siapa Tuhanmu Allahu Robi Makanya Kata Rasul Sering-sering Baca Yang Yang Ketiga Yang 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 Pertama Hibzu Amanat Yang Kedua Menjaga Amanah Berkata Yang Benar Dan Jujur Yang Ketiga Wahusnul Khali 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 Dengan Makhluk Allah Yang Lain Itu Biasa Kalau Kita Habis Dari Kamar Mandir Ada Kaca Ada Cermin Ada Doanya Apa Doanya Allah 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 Ah Santah Khali Fah Has Khul Ya Allah Kau Sudah Ciptakan Semu Bagus Fah Has Dan Baguskan Khul Akhlak Maka Husnu Ini Kebaikan Khali 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 Berbuat Baik Dengan Siapa Dengan Makhluk Allah Yang Lain Ini Punya Guru Di rumah Banyak Ya Enggak Ada Enggak Ada Juga Ya Kalau Ntar Sore Sore Biasanya Mulai Di Kantor Atau Hari Minggu Biasanya Teman Libur Pagi Ngeteh Pakai Kopi Pahit Sumpun Rebus Sumpun Punya Murai Gacor Mantap Banget Itu Memegang Duit 10 Juta Coba Kerja Libur Pagi Pagi Ngopi Sumpun Rebus Burung Murai Gacor Duit 10 Juta Di kantor Apakah Gak Enak Itu Ini Burung Gacor Bini Gacor Benar Boleh Kita Nyarah Burung Boleh Boleh Dari Dari Mana Kita Bilang Boleh Dulu Ada Namanya Nugayr Rasul Ini Punya Sahabat Namanya Nugayr Itu Punya Burung Namanya Nugayr Nugayr Itu Burung Ngapain Nugayr Berarti Yang Nugayr Artinya Boleh Kita Punya Burung Tapi Hus Nuh Hal Kodin Berbuat Baik Sama Dia Ini Dari Kecil Digelangin Bagus Suaranya Bagus Itu Kita Karena Nggak Paham Padahal Dia Ngang Ngomong Kawin 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 Kita Nggak Ngerti Dari Kecil Digelangin Sampai Tua Bangka Itu Mau Burung Sampai Kawin Sendirian Baik Orang Kali Kali Boleh Kalau Weekend Kasih Dia Yang Wadon Weekend Satu Minggu Kayak Orang Orang Menguncak Gitu Burung Juga Perlu Juga Husna Kholikotin Jangan Dari Kecil Sampai Tua Bangka Itu Burung Ikut Lomba Ini Lomba Itu Iya Suaranya Bagus Karena Kita Gak Ngerti Tapi Kalau Ngerti Kawin Kawin Dua 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 Besok Besok Yang Punya Burung Kalau Burung Lanang Temuin Burung Wadon Kalau Burung Wadon Temuin Burung Lanang Dia Juga Mahal Allah Khusnuh Kholikotin Lihat Air Nya Lihat Makanannya Ini air Dua Butak Sudah Kayak Oh Bukan Makan Nasi Padang Kaga Diganti Ganti Gantinya Seminggu Sekali Kalau Biar Libur Kerja Itu Ampeg Ampeg Burung Ini Artinya Khusnuh Kholikotin Punya Aku Apa Itu Namanya Aquarium Jeng Walaupun Punanya Boleh Boleh Cuman Ganti Airnya Lihat Makanannya Punya Kholeng Boleh Ikannya Banyak Boleh Cuman Itu Ikan Kita Belum Neliatin Aja Sudah Neliatin Kita Ikan Neliatin Aja Tangan Kita Beru Begini Itu Bermakam Lapan Itu Ikan Itu Artinya Punya Ilang Tidak Peduli Itu Ikan Kelaparan Itu Ikan Boleh Kita Nyerah Ikan Tapi Khusnuh Kholikotin Kita Kasih Bahkan Kalau Kita Sudah Baik Insya Allah Dengan Manusia Pun Begitu Kalau Kita Sudah Baik Ard Ard Duh Waj Si'ah Ini Bagi Allah Begini Begini Aja Enggak Mungkin Tambah Luas Enggak Yang ada Makin Sempit Orang Makin Banyak Mobil Makin Banyak Motor Makin Banyak Naik Sepeda Makin Makin Merah Enggak Kaya Dulu Lewat Lewat Aja Kenapa Susah Lewat Artinya Dunian Begini Begini Aja Enggak Bakal Perlu Banyak Yang Ada Makin Sepik Bukan Makin Lebar Tapi Kalau Hubungan Kita Sesama Manusia Semakin Bagus Itu Semakin Luas Tapi Kalau Makin Buruk Hubungan Kita Begitu Mau Parkir Ada Motor Ya Dia Lagi Lagi Kaga Jadi Parkir Tempat Lagi Jalan Udah Enak Mereka Lulus Ada Dia Belok Yang Ada Selokan Selokannya Kakinya Kejubur Segala Macam Saya Alhamdulillah Tadi Janjian Nama Ustadz Firman Terakhir Di Lantai Di Besman 2 Bukan Disini Udah Duduk Udah Sholat Udah Dendangguin Aja Begitu Disini Kan Enggak Lantai Empat Lewat Mana Saya Alhamdulillah Ada Orang Yang Lihat Saya Di Lantai Empat Ya Saya Hanterin Dianterin Kita Lewat Yang Dianterin Ampe Sedih Dianterin Baik Banget Orang Kenal Kaga Apa Kaga Dianterin Ampe Semari Itu Artinya Kalau Kita Mau Hubungan Mau Kenal Mau Kaga Boleh Jadi Kita Canggu Melihat Orang Siapa Ini Tapi Kalau Dia Udah Nanya Bang Tempat Wudhu Dimana Ya Mau Solat Dimana Itu Sedara Kita Hilang Tuhan Punya Bini Ayo Abdal Sudah Sedekah Yang Paling Baik Kepada Siapa Istri Keluarga Kalau Mengajar Bapak Bapak Suka Begitu Di rumah Saya Suka Ada Tuyul Tuyul Dumpet Saya Isnya Ilang Munu Ada 200 Ilang Itu Bukan Tuyul 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 Pake Kerudung Bini Itu Mayul Kenapa Kebangatan Pelit Bini Makanya Bini Kita Istri Istri Di rumah Yang Lagi Online Itu Kalau Punya Laki Pelit Pelit Medit Apalagi Bahir Butut Gaksiran Pelit Itu Bini Boleh Ngambil Duit Lakinya Ini Saya Belain Bini Boleh Lakinya Tidur Selananya Gantung Ada Dompet Ambil Boleh Kalau Laki Kita Siapa Yang Nyeluk Rosun Ambil Kalau Emang Perlu Butuh Ambil Ambil Tapi Ingat Sesuai Kebutuhan Kamu Kalau Butuh Yang Cuman Pegoh Gopek Diraup Semua Wah Lumayan Laki Gopek Diambil Sejangan Kesian Lakinya Belum Tentu Duit Dia Jangan Jangan Duit Anak Nyatim Jangan Jangan Duit Emang Buat Itu Hari Jumat Yang Buat Nasi Bok Nasi Bungkus Segala Macem Ditidipin Mau Dikasih Satu Birman Dit Nanti Nanti Kantong Kita Di Rauh Melaki Terima Bidik Kita Semua Coba Itu Jadi Boleh Diambil Fima Yang Fiki Sesuai Kebutuhan Jangan semuanya Maka yang ketiga ini Ngambung kepada yang keempat Apa yang keempat? Iffadun fitu amatin Setelah kita hizu amanah Menjikam amanah Setelah kita berkata yang benar Setelah kita Khusnuholikocin Berbuat baik dengan sesama Yang keempat yang penting ini Kita butuh makan Betul Pak? Butuh minum, betul Butuh ngopi, betul Iya, ngopi, ngeteh, ngerokok Dan seterusnya Itu mah urusannya masing-masing Tapi kita butuh gak? Butuh, tapi yang paling penting Iffadun mintu amatin Iffadun menjaga Dari apa? Mintu amatin Dari makanan dan minuman Sebab apa? Semua dunia yang kita mau Bisa kita ambil Kita raih Berasal dari makanan Kalau makanannya itu baik Halal Jelas Maka insya Allah Kita makan yang baik-baik Darahnya baik Dagingnya baik Rezekinya juga baik Tapi kalau yang kita dapat Itu makanan yang gak bagus Yang tidak ifah Yang kita jaga Kita makan aja Tiba-tiba di kantor Mohon maaf Ada kopi Kopi itu halal Halal Tapi kalau kita masuk ruangan Ada kopi ini Kita masuk ruangan Wah ada Jalur Mohon busni Padahal itu ruangan orang Enggak ada orang lain Yang cobain Kita nyobain Maaf Ini dasarnya halal apa haram? Dasarnya Haram Tapi kalau kita makan Jadi haram apa gak? Haram gak? Iya Kalau kita punya CS Punya CS kita itu CS kita Biasa Dia mau makan punya buang Begitu ada dia Oke CS Enggak haram Tapi dia jadi apa? Subha Kenapa subha Hal-halal Yang halal jelas Wal haram Yang halal jelas Ini memang gak haram Gak halal Subha Sesuatu yang subha Famanit tako Fisubha Siapa yang terperangkap Dalam sesuatu yang subha Ya Maka sebetulnya Dia harus meninggalkannya Agar apa? Lidi nihi wa irdihi Untuk menjaga agamanya Dan menjaga Jati dirinya Itu artinya Ayo Kita jaga makanan Minuman kita Kalau memang ada makanan Punya orang Punya siapa nih? Halal 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 Yaudah Kalau malah nyebut Halal Halal Ini kakak Gak ada yang punya Ini Halal Halal Apalagi makanan sekarang Kalau kita pulang dari sini Rumah saya Duglo itu Itu lewat Senayan Itu patah Itu kalau udah sore Ada sate Ada sate Tai 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 Itu masih penting Ada sate Sekubidu Lah Itu gambarnya Di tempat makannya Itu gambar Dogdog Dogi-dogi Sekubidu Ya kan Sate itu Halal apa Arang Sate Halal Nah kalau gak sate Sekubidu Ya kan Tapi yang bawah Yang memakai Gilbang Yang bawah Yang memakai Gilbang Pelayangnya Tapi gambarnya Gambar Dogdog Ini bagaimana ya Yang kayak begitu Berarti jadi Subhan Mendingan Makan sate Aji Kadir Jelas Ya kan Cabang berapa ya Cabang 21 Nah Yang pas masuk Megawandung Sebelah kiri Enak itu Jelas Sate Aji Kadir Ya Udah tua Anak Aji Kadir Jelas Orang yang lagi Nongkrong Yang Degang juga Jelas Yang belakang Jelas Gambarnya Jelas Sate Bukan Sekubidu Apalagi Makanan-makanan Sekarang Anak-anak Luar biasa Go food Itu luar biasa Boleh Asal dia tahu Faham Dari mana Berapa gojek Telepon Ini customer saya Saya baru tahu Ini Ini kayaknya Kagak halal Sampai Ke siapa Yang Yang Sampaiin Ya Sampaiin Apa adanya Jangan sampai Kita begitu Tahu Karena dia Datang sendiri Dan dia sendiri Enggak nyampein Kita yang Dosa Karena masih Banyak Makanan-makanan Yang halal Ganda Baik Faham Fitul Mati Ini Empat hal Yang bisa Kita Jadikan Terbaik Dan lebih baik Daripada dunia Itu Menjaga Amanah Berkata yang Benar Berbuat Berbuat baik Dengan sesama Makhluk Allah Dan menjaga Makanan Dan minuman Kita Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini saja mungkin dapat saya sampaikan Jika ada yang dipertanyakan Atau Ditambah Atau Diberikan Masukan Silahkan Sekian dari saya Sekian dari saya Sikom Manasib Tahu Wa ta'ala Fadil Wattakun Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Ya mas silahkan Ada yang menanya Nggak ada Alhamdulillah Kalau nggak ada yang nanya Kita tetap doa Berarti Mari sama-sama Jika tidak ada yang bertanya Kita Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Jaga diri kita Jaga hati kita Jaga aktivitas kita Jaga Amanah kita Amanah yang gauh Itu bini kita Rumah kita Harpa kita Tapi amanah yang dekat Aljawari Organ tubuh kita Kata Imam Syahrawi Aljawari Tak aman Wal kurdu Tertawakan Organ tubuh kita ini Bekerja Hati kita Bertawakan Itulah amanah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan Allah jaga kita Sehingga Allah masih Persilahkan Rezekinya Baga kita Allah persilahkan Manfaat Sampai ke kita Dengan demikian Kita masih bisa Kumpul panjang Amin Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim keberkahan kepada kami, Ya Allah guna menggapai dunia kami menuju akhirat kelah, Ya Allah Ya Allah, tutuplah segala amal kami, aktivitas kami pekerjaan kami baik, hamdul minallah kepada kami, Ya Allah, dan hamdul min annas kepada sesama manusia, Ya Allah khusnul khatimah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, amin Rabbana taqabal minna innaka tasab alim, wa tuba alaina innaka antarga murahim Rabbana atina fi dunya hasana, fil akhiraki hasana wa khina azabanna wa khina azabanna, wa khina azabanna wa ta'afana mal abradiyya akisya bafa wa sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sallam subhanahu wa sallam 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 wa alhamdulillahi rabbil amin kita tutup dengan doa khabal maglis subhanahu wa sallam wa sallam wa wa bihamdika ashhabu allah idhaa idhaa nanta astagfirullah wa aturullahi terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kurangan wakad yur'iyiyya didahisiti gurun wa labur'adi najaruh habisan jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh tapi kalau didah melukai hati hendakamana obat dijari usikum wa nafsidh takutlah faham faham takut semasa alaikum warahmatullah wabarakatuh